Pemirsa selain robot, sanitari Indonesia serta world climbing, tim robot Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta juga memiliki terobosan terbaru dari robot terbang atau yang biasa disebut drone. Uniknya, robot terbang yang dimiliki tim robot UAD mampu memadamkan kebakaran dengan mencari asal titik api secara otomatis. Salah satu kategori robot yang dimiliki tim robot Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta adalah robot terbang. Robot terbang atau yang biasa disebut drone ini juga telah banyak mengikuti kontes robot terbang Indonesia atau KRTI. Uniknya, robot terbang yang dimiliki oleh Universitas Ahmad Dahlan ini tidak hanya dapat mengambil potret dari udara seperti drone pada umumnya, melainkan juga dapat memadamkan kebakaran yang terjadi di area hutan atau persawahan secara otomatis. Drone akan secara otomatis menemukan letak asal api kemudian memadamkannya dan secara otomatis pula akan kembali ke rumahnya. Drone mungkin banyak sekali di Indonesia, tapi salah satu kelebihan dari kontes robot terbang Indonesia ini, jadi ini merupakan suatu inovasi, inovasi di mana nanti drone kita itu diharapkan bisa melakukan pemadaman api di area persawahan atau hutan. Jadi seperti yang sudah dibilang oleh Mas Daniel tadi bahwa pemadaman api ini juga bercepat otomatis, jadi semua yang dikerjakan drone ini benar-benar full tanpa kita kendalikan. Jadi ini full otomatis dia terbang terus mencari api, terus dia memadamkan seperti itu dan kembali lagi ke rumahnya dia. Jadi mungkin yang di luar-luar di pasar juga drone itu kan juga terkenal pakai remat seperti ini, tapi untuk dikaryai sendiri drone ini full otomatis, jadi dia terbang sendiri terus mencari api di sebuah ladang atau apa, terus dia turun terus memadam api dan pulang sendiri. Selanjutnya Jihan menambahkan, mengingat Indonesia memiliki letak geografis dengan luas wilayah hutan yang cukup besar, diharapkan robot terbang ini nantinya dapat membantu dalam ketika terjadi kebakaran hutan yang sempat terjadi di beberapa daerah. Isviswari Nila Kandi, Aslo Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Menyiapkan kaderisasi mahasiswa berprestasi di bidang robotika menjadi tantangan tersendiri bagi tim robot UAD mengingat berbagai kejuaraan telah diraih baik dalam kontes robot nasional maupun internasional. Mengatasi hal tersebut, program studi elektro Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta telah mendirikan kelompok studi robotika. Kaderisasi menjadi salah satu tantangan ke depan bagi tim robot Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas tim robot UAD. Terlebih, tim robot Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta telah meraih berbagai kejuaraan dalam kontes robot, baik kontes robot nasional maupun internasional. Mengatasi hal tersebut, program studi teknik elektro Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta terus gejar melakukan berbagai program salah satunya adalah kelompok studi robotika yang diharapkan ke depannya akan lahir kader-kader tim robot yang mampu kembali menorehkan kemenangan bagi tim robot Universitas Ahmad Dahlan dalam berbagai kontes robot. Berisi prestasi ini tetap terjaga. Nah ini tantangan besar untuk proses kaderisasinya tentu ya. Bagaimana angkatan bawahnya nanti itu bisa juga mampu meraih prestasi ini melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan kaitannya dengan persiapan-persiapan lomba itu sendiri. Sehingga ini menjadi persoalan yang serius di mana kita berusaha untuk menemukan ya masyarakat-masyarakat di bawahnya, di angkatan bawahnya yang nanti mampu meneruskan tradisi prestasi itu. Nah ini tantangan. Selanjutnya Abdul Fadlil menambahkan, adapun untuk pengembangan robot yang ada di UAD, tim robot UAD melihat perkembangan yang berjalan dan disesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh pihak panitia. Selanjutnya Abdul Fadlil berharap UAD tetap mampu mengikuti berbagai perlombaan yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri dengan pembinaan mahasiswa dalam klub robot UAD. Isviswari Nila Kandi, Asro Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.